Assalamualaikum pemirsa, beragam berita kriminal, peristiwa tua dari penjur negeri, informasi trending dan viral hingga gosip artis terupdate telah kami siapkan untuk anda dalam Merah Putih Peristiwa. Bener banget MZ, meskipun buayanya gak terlalu besar, cuma 2,5 meter, tapi agresif loh. Nah seorang warga digigit tangannya saat mencoba menutup mata buaya itu pakai karung. Aduh ngeri banget ya MZ ya, jadi berani-berani juga sih mereka gitu ya pakai nangkep buaya dengan alat seadanya. Bahkan kan biasanya kalau misalkan buaya yang lebih kecil itu lebih agresif loh dibanding buaya gede. Emang lebih agresif, tapi kan emang gak se-agresif kamu sih, ya kan? Buaya juga maksudnya, enggak aku masih kadal. Terus ada kecelakaan beruntun terjadi di kawasan Industri Weda Bay atau PT IWIP di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Mobil itu ringsek parah dan 6 orang di dalam mobil tewas. Sejumlah pemuda di Mamuju, Sulawesi Barat, nekat menggelar balap motor liar di hari pertama Ramadan. Korban menduga putranya menjadi korban malpraktek. Pemirsa dan juga MZ, ada vaksin malam-malam di GBK nih MZ. Nah, bater banget Put ya. Oh iya ya, soalnya nih pemerintah kan bikin syarat ya, harus vaksin booster untuk bisa budik Lebaran tahun ini. Wow, antusiasmenya benar-benar luar biasa banget loh warga ini Put ya, demi mendapatkan vaksin booster sampai ngantri. Betul banget, jadi bisa dipastikan kalau Lebaran tahun ini pasti beda sama Lebaran tahun lalu. Karena pasti banyak warga yang ingin pulang kampung, karena tahun lalu gak sempat pulang. Nah, dan apalagi sekarang kan syaratnya juga yang penting booster ya, itu bisa langsung pulang kampung dan bakal lebih rame lagi nih. Betul, dan kalau misalnya pemirsa di rumah mau booster, bisa langsung aja ke GBK, karena satu bulan ini booster vaksin itu disediakan langsung. Nah, itu dia. Nah, baru-baru ini warganet dihebohkan dengan video seorang wanita yang memiliki suara mirip penyanyi tulus. Jadi unik banget, soalnya nih videonya langsung viral di media sosial. Dalam waktu kurang dari seminggu, video TikTok cover lagu Hati-Hati di Jalan telah disaksikan lebih dari 9,8 juta kali. Wah, keren banget nih. Tapi kamu percaya gak itu suara dia apa bukan, Ayo? Nah, masih agak bingung sih, Put. Tadi juga sampai saya nontonnya terpana gitu ya. Tapi kayaknya percaya sih, karena ada sih memang suara-suara seperti itu. Tapi keren loh itu suaranya. Bener banget, mantep ya. Apa saja kegiatan pelantun tembang Sambalado itu? Apakah dilakukan bareng pacar? Buk bersama kekasih? Nah, kepada Tim Merah Putih Peristiwa, Ayo Ting-Ting ungkap semuanya. Ini dia. Hari pertama puasa di Bekasi diwarnai tawuran antar dua kelompok remaja. Beritanya setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Merah Putih Peristiwa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Merah Putih Peristiwa. Pemirsa ini di Gorontalo, ada tradisi unik dalam menyambut bulan suci Ramadan. Namanya tradisi koko atau ketuk sahur. Di Kabupaten Bekasi, dua kelompok remaja terlibat tawuran. Mereka saling serang menggunakan senjata tajam. Ulah mereka bikin warga ketakutan. Sampai ada pedagang terpaksa menutup warung dan memilih untuk bersembunyi. Pemirsa di program Merah Putih Peristiwa, Anda bisa menyampaikan keluhan atau masalah di lingkungan sekitar Anda lewat hashtag tolong dong di Twitter at Nils Antevi. Ya, nantinya akan kami tindak lanjuti dengan meliput kolokasi yang Anda laporkan dan mengkonfirmasi ke pihak berwenang. Ya, dan pemirsa usai sudah kebersamaan kita dalam Merah Putih Peristiwa malam hari ini. Saya Novia Putih Pama. Saya Mzi Ardi Winata. Kami pamit undur diri, sampai ketemu lagi besok. Dan wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!